Gemuruh, 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 berdengung, berdengung. Tujuh kaisar surgawi menyerang secara serempak. Gelombang kekuatan mengerikan meledak ke arah Feng Wuchen. Energi destruktif sepertinya ingin menghancurkan dunia ini. Ledakan yang mengguncang bumi itu memekakkan telinga. Array penyegelan dan pesonannya bergetar hebat. Namun, serangan mengerikan itu pun gagal mencapai sasarannya. Apa? Bagaimana ini mungkin? Ekspresi kaisar langit abadi berubah drastis. Apa yang sedang terjadi? Bukankah KCKG terjebak? Bagaimana mungkin dia bisa lolos? Kematian kaisar surgawi berkata dengan tidak percaya. Mayat kaisar tidak mengendalikan Win Sado. Bagaimana dia masih bisa melakukan teleportasi? Kata Gu dikaget, tatapannya tanpa sadar menatap ke arah mayat kaisar yang tidak jauh di belakang. Awalnya mengira serangan ini bisa membunuh Feng Wuchen. Namun tidak ada yang menyangka bahwa Feng Wuchen masih bisa melakukan teleportasi. Ini tidak mungkin. Wajah kaisar mayat dipenuhi rasa tidak percaya. Dia sudah agak lesu. Jelas sekali, mayat kaisar juga tidak berani percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar bisa melakukan teleportasi. Kutu mayat jelas sudah memblokir semua meridian di tubuhnya. Dia tidak mungkin bisa mengeluarkan mantra apapun. Apa yang terjadi? Mayat kaisar berkata dengan kaget. Dia sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mayat kaisar, apa sih yang kamu lakukan? Kaisar langit abadi berteriak dengan marah pada kaisar mayat. Aku sudah menjebaknya. Seratus ribu serangga mayat ada di tubuhnya. Saya juga tidak tahu kenapa dia masih bisa melakukan teleportasi. Mayat kaisar menggelengkan kepalanya dengan hampa. Apa? Mendengar kata-kata mayat kaisar, ekspresi tujuh kaisar surgawi berubah drastis lagi. Seratus ribu serangga mayat di tubuh Feng Wuchen, konsep macam apa ini? Sosok Feng Wuchen muncul tanpa suara. Di wajah tampannya, ada rasa bangga. Melihat Feng Wuchen dengan kaget, kaisar mayat bertanya, meridianmu sudah diblokir oleh serangga mayatku. Tidak mungkin bagimu untuk melakukan teleportasi. Bagaimana caramu melakukannya? Sejujurnya, serangga mayatmu memang sangat kuat. Mereka yang berada di bawah pembangkit tenaga listrik kaisar langit cakrawala kelima tidak bisa lepas dari dimakan oleh serangga mayat. Tapi sayangnya, aku adalah musuh bebuyutanmu. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Musuh, ekspresi mayat kaisar bergetar. Cacing mayatmu memang telah memblokir semua meridianku, tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Feng Wuchen mencibir. Dia kemudian mengaktifkan api hitam, dan gumpalan api hitam menyala di telapak tangannya, seperti roh iblis. Saat api hitam muncul, ia dipenuhi aura yang sangat menakutkan. Kemanapun udara dingin yang mengerikan itu lewat, kekosongan itu akan membeku menjadi es dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Nyala api yang mengerikan. Kaisar Hades sangat ketakutan. Aku belum pernah melihat api hitam sebelumnya. Kaisar surgawi abadi mengerutkan kening, matanya dipenuhi ketakutan. Kaisar langit Asura berkata dengan ngeri, api hitam ini sangat sombong. Munculnya api gagak, aura yang mengerikan dan mengintimidasi, dapat dikatakan membuat tujuh kaisar surgawi yang agung sangat ketakutan. Tidak ada yang berani mendekat dengan mudah. Tidak peduli seberapa kuatnya cacing mayatmu, mereka bukanlah apa-apa di hadapan api sejatiku. Mereka akan mati begitu memasuki tubuhku. Feng Wuchen mencibir. Dengan munculnya api hitam, ratusan ribu mayat cacing di tubuh Feng Wuchen langsung musnah. Ini tidak mungkin. Bahkan sembilan kebenaran api sejati dan api binatang tidak bisa berbuat apa-apa terhadap cacing mayatku. Bagaimana api hitammu bisa melakukan sesuatu terhadap mereka? Raja mayat terkejut. Apa yang dimaksud dengan api sejati sembilan kebenaran? Ini adalah api ilahi. Feng Wuchen mencibir. Kors King, karena kamu telah memasuki permainan, jika kamu ingin tersingkir, kamu harus membayar mahal. Mendengar ini, wajah mayat raja menjadi gelap. Dia berkata dengan sengit, Dewa surgawi yang terlambat, apa yang bisa kau lakukan padaku? Kamu akan segera mengetahuinya. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum sinis, matanya yang gelap bersinar dengan niat membunuh yang kejam. Setelah mengatakan ini, dia menggunakan keterampilan teleportasinya dan Feng Wuchen tiba-tiba menghilang ke udara. Huff, Anda sedang mendekati kematian, kata mayat raja dengan sengit. Dia mengatupkan kedua tangannya dan segerombolan besar cacing mayat muncul ke segala arah. Jumlahnya ada puluhan juta, bahkan mungkin lebih. Meskipun teleportasi sangat kuat, begitu kamu mendekatiku, kamu akan dimakan oleh cacing mayatku. Mayat raja berteriak dengan marah. Tidak peduli berapa banyak jumlahnya, mereka masih tidak mampu menahan satu pukulan pun. Feng Wuchen tiba dalam sekejap. Seluruh tubuhnya terbakar api hitam. Mengabaikan keberadaan cacing bangkai, dia langsung menyerbu ke dalam kawanan cacing bangkai yang padat. Cacing mayat langsung berubah menjadi abu dan menyulut api hitam dalam jumlah besar, tidak mampu menahannya sama sekali. Api macam apa ini? Melihat cacing bangkai dalam jumlah besar tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Feng Wuchen, raja mayat menjadi pucat karena ketakutan, ketakutan hingga keringat dingin mengucur di punggungnya. Pada saat yang sama, kekuatan surgawi-dau surgawi yang sangat mengerikan langsung meletus. Feng Wuchen membanting telapak tangannya ke arah mayat raja dengan keras, serangannya cepat dan ganas. Apa? Kaisar surgawi tahap awal, merasakan kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan ini, ekspresi mayat raja berubah drastis lagi. Mayat raja tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Dia tiba-tiba mendesak kekuatannya dan menghadapinya dengan telapak tangan. Ledakan. Uh war. Retakan. Dalam sekejap, kedua telapak tangan bertabrakan. Ledakan. Kekuatan suci yang sangat kejam dan mengerikan mengguncang mayat raja hingga dia muntah darah. Segera setelah itu, suara patah tulang terdengar. Seluruh tubuhnya terbang seperti bola meriam. Apa? Apakah dia monster? Bagaimana kaisar surgawi tahap awal bisa memiliki kekuatan tirani seperti itu? Mayat raja sangat khawatir dan ketakutan di dalam hatinya. Tidak hanya dia bisa menandingi Feng Wuchen dalam pertarungan langsung, salah satu lengannya bahkan lumpuh. Menghadapi kekuatan Feng Wuchen yang mengerikan, raja mayat kaisar surgawi tingkat menengah tampaknya terlalu lemah untuk menahan satu pukulan. Kekuatan telapak tangan Feng Wuchen itu masih belum mencapai kekuatan penuh. Dapat dilihat dari sini bahwa kekuatan tempur Feng Wuchen yang sebenarnya mungkin mampu bersaing dengan kaisar surgawi tahap akhir. Bagaimana ini mungkin? Winsado benar-benar berhasil menembus kaisar langit. Kaisar surgawi tahap awal T. Ini. Bayangan angin menerobos ke kaisar langit. Satu bulan, dia berhasil menembus kaisar langit dalam satu bulan. Melukai para kaisar surgawi tingkat menengah dengan satu telapak tangan. Kekuatan tempur Winsado semakin kuat. Tujuh kaisar surgawi yang agung menatap dengan tercengang dengan mulut ternganga, sangat terkejut di dalam hati mereka. Tidak ada yang berani percaya bahwa Feng Wuchen benar-benar mampu melangkah ke alam kaisar surgawi dalam waktu satu bulan. Pertumbuhan mengerikan tersebut benar-benar melampaui imajinasi mereka. Menyerang. Setelah terkejut sesaat, kaisar surgawi abadi tiba-tiba meraung keras. Suara mendesing. Feng Wuchen tiba-tiba melambaikan tangannya. Api hitam itu langsung berubah menjadi beberapa lusin naga api raksasa yang meledak secara eksplosif, mencegat tujuh kaisar surgawi yang agung. Hati-hati. Cepat mundur. Kaisar langit abadi tiba-tiba berteriak keras. Menghadapi naga api yang menakutkan, tujuh kaisar surgawi yang agung tidak berani mendekat. Mereka semua ketakutan sampai mereka mundur ketakutan. Keberadaan api hitam, bahkan alam kaisar surgawi agung juga agak menakutkan. Sebelum aku menerobos ke kaisar langit, kalian semua tidak bisa melakukan apapun padaku, apalagi sekarang. Setelah saya menerobos ke kaisar surgawi, api saya yang sebenarnya menjadi beberapa lusin kali lebih kuat, bahkan seratus kali lebih kuat, kata Feng Wuchen dengan bangga, sambil melirik sekilas ketujuh kaisar surgawi yang agung. Menyapu pandangan dingin ke arah mayat raja di kejauhan, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, saat kita berada di kuil Dewanaga, aku sudah menebak bahwa itu adalah kamu. Karena kamu jatuh ke dalam perangkap, aku akan membiarkanmu mengetahui akibat jika terjatuh ke dalamnya. Dalam tabrakan langsung tadi, tidak hanya lengan raja mayat yang lumpuh, dia bahkan terluka parah oleh Feng Wuchen. Pada saat ini, mayat raja akhirnya mengerti betapa menakutkannya Feng Wuchen. Dia juga mengerti mengapa kaisar langit abadi dan yang lainnya tidak berani meremehkan Feng Wuchen. Itu karena Feng Wuchen adalah monster. 1452 Sayangnya, kaisar zombie terlambat menyadarinya. Kita belum pernah bertemu sebelumnya. Bagaimana kamu tahu itu aku? Kaisar zombie memandang Feng Wuchen dengan ngeri. Dia sudah menyesal meremehkan Feng Wuchen. Jika dia tidak meremehkan lawannya, kaisar zombie tidak akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Aku akan mengambil tanganmu yang lain juga. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia menggunakan transmisi instan lagi dan Feng Wuchen menghilang lagi. Tidak baik, ekspresi kaisar zombie berubah. Ini adalah pertama kalinya dia merasakan bahaya yang begitu kuat. Kaisar zombie terluka parah dan salah satu tangannya lumpuh. Dia bukan tandingan Feng Wuchen. Kaisar surgawi abadi dan yang lainnya dihalangi oleh Wu Huo dan tidak dapat membantunya. Kaisar zombie tidak diragukan lagi berada dalam situasi putus asa. Bayangan angin. Jika kamu berani membunuhku, leluhur zombie tidak akan membiarkanmu. Kaisar zombie segera menggunakan leluhur zombie sebagai ancaman. Kamu tahu bahwa aku adalah tuan muda dewa naga dan kamu masih berani menyerangku. Jika kamu tidak takut pada dewa naga, mengapa aku harus takut pada leluhur zombie? Saya adalah tuan muda para dewa naga. Apakah saya akan lebih pengecut dari Anda? Leluhur zombie hanyalah kaisar langit ke sembilan. Suara dingin Feng Wuchen terdengar di belakang kaisar zombie. Feng Wuchen berteleportasi dan segera meraih tangan kaisar zombie yang lain. Bayangan angin. Hentikan. Hentikan. Kaisar mayat berteriak ketakutan. Retakan. Ah. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia meraih pergelangan tangan kaisar zombie dan memutarnya. Dengan suara retakan yang tajam, dia mematakan lengan kaisar zombie yang lain. Kaisar zombie tiba-tiba berteriak. Feng Wuchen membuang lengan yang patah itu. Darah kaisar zombie muncrat dengan deras. Bayangan angin. Beraninya kamu melumpuhkan kedua tanganku. Rasa sakit yang parah membuat kaisar zombie kehilangan akal sehatnya. Dia meraung ke arah Feng Wuchen dengan mata merah. Ledakan. Off. Feng Wuchen memukul dengan telapak tangannya. Dengan ledakan keras, kekuatan tirani membuat kaisar zombie muntah darah lagi. Tubuhnya ditembak seperti bola meriam. Karena mempertimbangkan mayat leluhur, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Jika itu terjadi lagi, maka aku akan memusnahkanmu. Kembalilah dan beritahu mayat leluhur untuk tidak memprovokasi saya, Feng Wuchen berkata dengan dingin sambil melirik dengan jijik pada kaisar mayat yang terbang. Tentu saja, jika mayat leluhur ingin melampiaskannya padamu, silakan datang mencariku. Enyahlah. Feng Wuchen melanjutkan. Feng Wuchen yang telah memulihkan ingatan kehidupan sebelumnya secara alami mengetahui keberadaan leluhur mayat. Tapi tidak peduli seberapa kuat mayat leluhur, itu tidak menyebabkan Feng Wuchen merasa takut. Mayat kaisar terluka parah. Tubuhnya terbang keluar dan jatuh ke pegunungan. Dia tidak bisa mengurus dirinya sendiri sama sekali. Teleportasi KZKG terlalu kuat, kita hanya bisa menggunakan kekuatan kita untuk menghadapinya. Namun, ini pasti akan mengingatkan 18 kaisar surgawi dari Istana Dewanaga. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini, kata kaisar langit abadi sambil mengerutkan kening. Berdengung. Retakan. Gelombang energi mengerikan meledak saat kaisar langit abadi dan enam kaisar langit lainnya mengaktifkan kekuatan suci mereka. Aura destruktif menyapu seperti badai, menyebabkan susunan penyegelan dan penghalang hancur seketika. Energi mengerikan menyebar ke seluruh spirit domain dalam sekejap. Panggung bumi yang besar bergetar hebat, dan retakan besar muncul di tanah. Kekosongan dalam jarak puluhan ribu kaki menjadi gelap, dan langit berubah warna. Tujuh gelombang aura menakutkan menghantam Feng Wuchen, menyebabkan dia tidak bisa bernapas di bawah tekanan Feng Wuchen. Kaisar langit agung benar-benar menakutkan. Tingkat budidaya kaisar langit tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Meskipun aku telah menerobos ke alam kaisar langit, aku masih tidak bisa menahan aura mereka, pikir Feng Wuchen sambil berpikir. Cemberut. Menyerang. Kaisar langit abadi berteriak dengan marah. Dia mengaktifkan kekuatan suci-nya dengan sekuat tenaga dan meledakkan energi menakutkan itu ke langit. Kaisar langit kematian dan kaisar langit lainnya menyerang satu demi satu. Mereka bahkan mengeksekusi seni abadi mereka dan membombardir kehampaan dengan energi yang ganas. Boom, boom, boom. Berdengung. Energinya meledak satu demi satu. Riak energi destruktif menyapu tak terkendali seolah-olah akan menghancurkan seluruh dunia. Kaisar langit abadi ingin menggunakan kekuatannya yang luar biasa untuk menyingkirkan Feng Wuchen. Menghadapi energi yang begitu menakutkan, Feng Wuchen tidak dapat menahannya. Dia menggunakan teleportasi untuk mundur terus-menerus. Tujuh kaisar langit mengejarnya dengan teknik gerakan mereka. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Menghancurkan segel dan penghalang adalah keputusan paling bodoh yang pernah kamu buat. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Energi mengerikan dari tujuh kaisar langit menyebar, membuat khawatir kekuatan-kekuatan besar dan para penggarap yang tak terhitung jumlahnya di wilayah roh. Delapan belas kaisar langit dari Kuil Dewa Naga adalah orang pertama yang menyadarinya. Desir, desir, desir. Tujuh belas kaisar langit bergegas mendekat. Kaisar langit yang baru. Huff, Anda ingin membunuh tuan muda Kuil Dewa Naga dan menindas yang lemah dengan jumlah, bukan? Kaisar langit terkemuka berkata dengan dingin. Energi yang bahkan lebih mengerikan melonjak dan menghancurkan energi ketujuh kaisar langit. Delapan belas kaisar langit. Kaisar langit abadi mengerutkan kening dalam-dalam. Ekspresi ketujuh kaisar langit berubah menjadi serius. Mereka tidak menyangka delapan belas kaisar langit akan datang secepat itu. Berdengung. Energi mengerikan dari kaisar langit meledak. Pemimpinnya meraung, dan energi destruktif tersapu dengan kekuatan yang menghancurkan bumi. Kekuatan ilahi biduk langit. Ekspresi ketujuh kaisar langit berubah drastis. Boom, boom, boom. Engah, engah, engah. Kemanapun energi mengerikan itu lewat, ketujuh kaisar langit terguncang hingga mereka memuntahkan darah dan terbang keluar. Wangmu, bukankah budidaya kaisar langitmu terlalu lemah? Anda bahkan tidak dapat memblokir kekuatan saya. Ria terkemuka itu mencibir dengan jijik. Puncak kaisar langit. Ekspresi kaisar langit abadi sangat buruk. Dia berpikir dalam hati, Leng Yunkong bukan dari ras dewa. Bagaimana dia bisa memiliki kekuatan ilahi biduk langit? Leng Yunkong ternyata mempunyai kekuatan ilahi biduk langit. Kaisar langit kematian tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Membunuh mereka, Leng Yunkong berkata dengan dingin. Niat membunuhnya sangat dingin, tanpa emosi manusia. Tidak dibutuhkan. Feng Wuchen berkata, Leng kecil, biarkan mereka hidup sebentar. Sambil menatap kaisar langit abadi dan yang lainnya dengan pandangan dingin, Feng Wuchen berkata dengan dingin, kembalilah dan beritahu Suge Wuji bahwa aku kembali. Selesai berbicara, Feng Wuchen menghilang dengan cepat. Mendengar itu, ekspresi Leng Yunkong bergetar hebat, dan tubuhnya semakin bergetar hebat. Tuan memanggilku Leng kecil, apakah guru kembali? Leng Yunkong sangat terkejut dan gembira di dalam hatinya. Delapan belas kaisar langit lainnya juga tercengang. Huh, anggaplah diri Anda beruntung. Ayo pergi, Leng Yunkong berkata dengan nada menghina dan buru-buru kembali ke kuil Dewanaga. Delapan belas kaisar langit menghilang dalam sekejap. Bahkan jika mereka tidak menghancurkan susunan segel dan pesonanya, mereka juga tidak dapat menjebak Feng Wuchen. Bahkan jika delapan belas kaisar langit tidak muncul, kaisar langit abadi dan yang lainnya masih tidak dapat melakukan apapun terhadap Feng Wuchen. Apa yang dimaksud dengan bayangan angin? Gu Di mengerutkan kening dan berkata dengan bingung. Anak ini terlalu menakutkan. Kaisar langit ini belum pernah melihat seorang jenius yang begitu menakutkan. Bahkan kecepatan kultifasi Tuan Muda Balai lebih rendah daripada kecepatannya, kata kaisar kematian langit dengan ketakutan. Menerobos kaisar langit dalam sebulan, tidak ada seorang pun di alam surga yang mampu melakukannya. Kaisar langit abadi menggelengkan kepalanya dan berkata, Tujuh tokoh dikdaya kaisar langit sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa terhadap junior kaisar langit tahap awal. Sungguh ironis, kata kaisar langit surah. Ketakutan di hatinya terhadap Feng Wuchen semakin kuat. Kekuatan mereka sangat kuat, salah satu dari mereka dapat membunuh Feng Wuchen dengan satu telapak tangan. Namun Feng Wuchen bukanlah kaisar langit biasa. Kekuatan teleportasi cukup untuk membuat Tujuh kaisar langit agung tidak berdaya. Nada suaranya, sepertinya Dewa Naga tertinggi, kata Wang Mungeri. 1453. Kuil Dewa Naga. Begitu Feng Wuchen kembali, Leng Yunkong dan yang lainnya muncul satu demi satu. Salam, Tuan, Leng Yunkong dan yang lainnya berlutut dengan hormat. Melihat Feng Wuchen dengan hormat, Leng Yunkong bertanya dengan penuh semangat, Tuan, apakah itu Anda? Apakah kamu kembali? Mem, aku kembali. Feng Wuchen mengangguk. Itu hebat. Guru telah kembali. Leng Yunkong dan yang lainnya sangat bersemangat. Leng kecil, apakah Suanyuan dan yang lainnya masih hidup? Feng Wuchen memandang Leng Yunkong dan bertanya. Leng Yunkong berkata, Saya tidak tahu apakah mereka masih hidup. Setelah guru meninggal, mereka menghilang tanpa jejak dan tidak muncul selama bertahun-tahun. Itu artinya mereka masih hidup. Feng Wuchen merasa lega. Tidak ada kabar kematian mereka. Artinya mereka masih hidup. Sudah waktunya bagi mereka untuk kembali. Feng Wuchen berkata dengan tenang, Leng kecil, ajaklah beberapa orang untuk mencari tahu tentang mereka. Ya Tuan, Leng Yunkong berkata dengan hormat. Tuan, Kuil Kaisar Roh telah memulai pembangunan. Haruskah kita menghentikannya? Salah satu dari mereka bertanya dengan hormat. Tidak perlu, jaga saja kuil Dewa Naga. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya, tapi tidak menjelaskan alasannya. Ya, Leng Yunkong dan yang lainnya berkata dengan hormat. Aku akan kembali ke Dewa Naga. Feng Wuchen berkata dan menghilang dalam sekejap. Dengan ingatannya yang terbangun sepenuhnya, Feng Wuchen merindukan orang tua dan klannya di Dewa Naga. Alam hantu tanpa nama. Feng Wuchen muncul dalam sekejap. Selamat datang, Tuan Muda. Begitu Feng Wuchen muncul, Longji datang dengan cepat dan menyapanya dengan hormat. Melihat Longji, Feng Wuchen menyeringai dan berkata, Longji, kultifasimu meningkat sangat cepat. Melihat senyum Feng Wuchen, Longji sedikit terkejut. Dia menatap Feng Wuchen dan berpikir, nada suara ini, dan senyuman Tuan Muda, Tuan Muda. Apakah dia kembali? Melihat Longji yang tertegun, Feng Wuchen tersenyum tipis dan berkata, Apakah kamu sudah cukup melihat? Apakah ada bunga di wajahku atau apa? Tidak, tidak ada bunga. Longji segera tersadar dan tersenyum malu-malu. Setelah memasuki wilayah Dewa Naga, ruang familiar, istana familiar, dan wajah familiar semuanya muncul di depan mata Feng Wuchen. Selamat datang, Tuan Muda. Feng Wuchen muncul di ruang Dewa Naga, dan ratusan anggota klan Dewa Naga membungkuh hormat, suara mereka bergema di seluruh wilayah Dewa Naga. Sepertinya ingatan Chen Er telah sepenuhnya terbangun. Aku sudah lama menunggu hari ini. Long Tian Chou tertawa gembira saat dia merasakan aura Feng Wuchen. Besar, lama sudah kembali. Ibu Naga sangat bersemangat, dia segera berlari keluar istana. Semangat primordial patriark tidak sia-sia. Long Xin Chen mengelus janggut putihnya dan tersenyum. Desir. Di langit Dewa Naga, Long Nitian melintas dan membungkuh hormat, Selamat datang, Tuan Muda. Nitian, kamu telah berhasil mengembangkan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Aku tidak mengajarimu dengan sia-sia saat itu. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Setelah terlahir kembali, melihat wajah familiarnya, Feng Wuchen sangat bahagia. Tuan Muda, Anda mendengar kata-kata Feng Wuchen, Long Nitian gemetar dan menatap Feng Wuchen dengan kaget. Menepuk bahu Long Nitian, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, saya kembali, dan ingatan saya telah terbangun. Ingatan telah terbangun, ekspresi Long Nitian berubah lagi. Lama sekali, saat ini, suara gembira Ibu Naga datang dari istana utama. Ibu, Feng Wuchen berteriak gembira dan segera pergi. Ibu Naga menangis bahagia, dia telah menunggu kehidupan ini selama beberapa dekade. Baguslah kamu kembali, senang sekali kamu kembali, Ibu Naga sangat gembira. Long Tian Chou, Long Xingchen, dan eselon atas Dewa Naga lainnya keluar dari istana utama dengan senyuman di wajah mereka. Ayah, Tetua, semua ingatanku telah terbangun. Aku kembali. Feng Wuchen memandang Long Tian Chou dan tersenyum. Long Tian Chou menganggup puas dan tersenyum, aku sudah menebaknya. Seperti yang diharapkan dari puteraku, Long Tian Chou, Dewa Naga kita punya harapan. Itu semua berkat ayah aku bisa terlahir kembali dan meraih prestasi hari ini. Feng Wuchen berkata dengan penuh terima kasih. Feng Wuchen tahu betapa besarnya cinta kebapaan. Setelah pelatihan di benua Tian Hun dalam kehidupan ini, fondasimu akan menjadi lebih stabil. Kekuatanmu pasti akan melampaui kehidupanmu sebelumnya. Long Xingchen tersenyum bahagia. Tuan Muda yang asli telah kembali. Tuan Muda Dewa Naga kita telah kembali. Long Qing dan para Dewa Naga lainnya terkejut dan gembira. Selamat kepada Tuan Muda Long Jun atas kelahiran kembali Anda. Para Dewa Naga berlutut dengan senyum gembira di wajah mereka. Raungan keras sekali lagi bergema di seluruh wilayah Dewa Naga. Saat itu, keberadaan Tuan Muda Dewa Naga mengguncang seluruh alam surga. Sejak aku terlahir kembali, nama Long Jun sudah ketinggalan saman. Sekarang aku dipanggil Feng Wu Chen. Feng Wu Chen memandang Dewa Naga dan berkata, kesombongan yang tak tertandingi menyebar. Pada saat ini, semua orang di Dewa Naga sepertinya melihat bayangan Tuan Muda Dewa Naga. Hanya Tuan Muda Dewa Naga yang layak memiliki kesombongan yang tak tertandingi. Apapun panggilanmu padaku, selama Long R. kembali, aku akan bahagia tidak peduli kamu memanggilku apapun. Ibu Naga tersenyum dan segera menghapus air mata kebahagiaannya. Ibu Naga benar, apapun sebutanmu, dia adalah Tuan Muda Dewa Naga kita. Long King berteriak dengan penuh semangat. Semua orang menggema. Aku sudah membuat Ibu khawatir. Feng Wu Chen tersenyum. Long Nityan dengan hormat berkata, Ibu Naga, ini bukan tempat untuk berbicara. Bawa Tuan Muda ke istana. Ia, Long, ayo masuk istana dulu. Ibu Naga tersenyum bahagia. Istana dipenuhi aura harapan. Kembalinya Tuan Muda Dewa Naga tidak diragukan lagi merupakan harapan terbesar para Dewa Naga. Chen Er, sepertinya kamu telah pergi ke klan binatang spiritual. Long Tian Chou tersenyum tipis di istana. Sepertinya tidak ada yang bisa disembunyikan dari Long Tian Chou. Feng Wu Chen menganggup dan berkata, Ayah benar, aku pergi menemui Wu Er. Kenangan klan binatang spiritual telah terbangun. Ayah, jangan khawatir. Aku sudah melepaskannya. Tapi aku akan melakukannya. Pasti akan membalas dendam pada Wu Er. Mem, ada baiknya kamu melepaskannya. Long Tian Chou merasa sangat lega. Dia awalnya khawatir Feng Wu Chen akan terpengaruh oleh masalah ini. Balas dendam harus dilakukan, tapi sekarang bukan saat yang tepat. Setelah beberapa dekade, budidaya Dewa Surgawi menjadi lebih kuat. Pemimpin klan bukanlah tandingannya. Long Xin Chen berkata dengan tenang. Feng Wu Chen mengepalkan tangannya rat-rat. Matanya bersinar dengan cahaya menakutkan yang membuat orang menghormatinya. Seolah-olah mereka sedang melihat Dewa Naga tertinggi di masa lalu. Feng Wu Chen berkata, Dalam kehidupanku sebelumnya, aku kalah dari Tuhan Surgawi. Dalam kehidupan ini, aku pasti akan mengalahkannya. Aku akan menghancurkan tiankuan dari klan dewa. Ayah yakin kamu bisa melakukannya. Long Tian Chou menganggup puas dan tersenyum. Karena Long Er telah terlahir kembali, maka mulai hari ini dan seterusnya, semua Dewa Naga akan berada di bawah kendali Long Er. Ayah percaya bahwa di bawah kepemimpinan Long Er, Dewa Naga akan menjadi lebih kuat. Feng Wu Chen tersenyum percaya diri. Ayah, jangan khawatir. Dewa Naga pasti akan menjadi lebih kuat. Dalam kehidupan ini, aku akan menunjukkan kepada Tuhan Surgawi kekuatan Dewa Naga kita. 1454 Haha, bagus. Sangat bagus. Ayah akan menunggu Long Er memimpin para Dewa Naga untuk meratakan kuil empirean. Long Tian Chou tertawa gembira. Zuhun, kamu tidak pernah mengira Long Er bisa terlahir kembali, kan? Hari-hari damaimu telah berakhir. Kehidupan yang lebih panjang ini bahkan lebih kuat dari kehidupan sebelumnya. Anda ditakdirkan untuk dikalahkan di tangan Long Er. Long Tian Chou diam-diam berpikir dalam hatinya. Zuhun tepatnya adalah empirean dari kuil empirean. Mengalahkan empirean masih jauh. Saat ini, kalian semua seharusnya mengawasi budidaya Long Er dengan baik, kata Ibu Naga. Long Xing Chen tersenyum tipis dan berkata setuju, apa yang dikatakan Ibu Naga sangat benar. Tuan muda harus memperhatikan kultifasi sekarang. Ya, ya, ya. Apa yang dikatakan nyonya itu benar. Long Tian Chou berkata sambil tersenyum. Lebih lama lagi, apa kultifasimu sekarang? Apakah Anda baru saja menerobos? Ibu Naga bertanya dengan rasa ingin tahu. Mendengar itu, Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum, saya baru saja menerobos ke alam Kaisar Surgawi di klan Mahluk Roh. Oh, menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Long Tian Chou memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Kaisar Surgawi. Long Xing Chen dan dua tetua lainnya semuanya memiliki wajah terkejut, memandang Feng Wu Chen dengan tidak percaya, wajah lama mereka agak linglung. Menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Long Nityan juga agak kaget. Tuan muda benar-benar menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Kecepatan kultifasi ini juga terlalu menakutkan, bukan? Long Xing segera melompat ketakutan, bola matanya hampir keluar. Feng Wu Chen berkata sambil tersenyum tipis, ini semua juga berkat bantuan kepala keluarga dari klan Mahluk Roh, yang memberiku cairan Roh Fusi Darah Sembilan Warna, membantuku menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Jika tidak, aku juga tidak akan melakukannya telah menerobos ke alam Kaisar Surgawi dengan begitu cepat. Sungguh kecepatan kultifasi yang menakjubkan. Ibu bahkan berpikir bahwa kamu baru saja menerobos ke alam Dewa Surgawi tingkat menengah, kata Ibu Naga dengan sangat terkejut, sama sekali tidak berani mempercayai bahwa Feng Wu Chen melangkah ke alam Kaisar Surgawi dalam sekejap. Haha, layak menjadi putraku, Long Tian Chou. Setelah kelahiran kembali, kecepatan kultifasi Anda bahkan lebih mencengangkan. Setelah terkejut, Long Tian Chou tertawa gembira. Tuan Muda, bagaimana dengan wilayah pemurnianmu? Sudahkah Anda melangkah ke tingkat ilahi? Long Xing Chen buru-buru bertanya. Dia adalah alkemis tingkat ilahi, tapi dia tidak bisa melihat menembus alam Feng Wu Chen. Ya, saya sudah menembus tingkat ilahi. Feng Wu Chen menganggup dan berkata sambil tersenyum, Tetua Agung, kekuatan jiwaku saat ini berada di atas kekuatan jiwamu. Benar-benar, Pak Tua, cobalah. Long Xing Chen buru-buru mengaktifkan kekuatan jiwanya dan menyerang Feng Wu Chen tanpa ragu-ragu. Feng Wu Chen tersenyum acu-ta'acu, dan kekuatan jiwa yang kejam dan kuat tiba-tiba meledak. Ledakan. Dua kekuatan jiwa yang sangat menakutkan bertabrakan. Dengan ledakan keras, Long Xing Chen terpaksa mundur beberapa langkah. Sungguh kekuatan jiwa yang kejam. Long Xing Chen memandang Feng Wu Chen dengan kaget. Hai. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang di aula terkejut hingga terengah-engah, dan wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Astaga, kekuatan jiwa Long telah melampaui Tetua Agung. Ibu naga sangat terkejut. Aku tidak percaya, Dewa Naga Penjaga tercengang. Kekuatan jiwa Tuan Muda dapat memaksa Tetua Agung kembali dengan begitu mudah. Tetua Agung, apakah kamu baik-baik saja? Feng Wu Chen dengan cepat bertanya. Long Xing Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya baik-baik saja. Kekuatan jiwa Tuan Muda sangat kejam. Saya khawatir orang tua itu, Tianji, bukan tandingan Anda. Saya membunuhnya. Feng Wu Chen berkata dengan santai. Ledakan. Beberapa kata sederhana ini seperti sambaran petir, meledak di telinga Long Xing Chen dan yang lainnya. Wajah mereka semakin terkejut. Bahkan Long Tian Chou memasang ekspresi tidak percaya di wajahnya. Kekuatan jiwa Feng Wu Chen telah mencapai tingkat yang menakutkan. Tianji adalah alkemis terkuat di wilayah surga, dan kekuatan jiwanya bahkan lebih mengerikan daripada Long Xing Chen. Namun, keberadaan yang begitu menakutkan pun telah mati di tangan Feng Wu Chen. Melihat keterkejutan di wajah semua orang, Feng Wu Chen berkata, dan Yuzi dan Tuan Gui Gu selalu mendambakan kemampuan pil yang membentuk melalui pikiran. Aku bisa saja membunuh mereka saat kita bertarung lagi, tapi Tianji tiba-tiba muncul dan melukaiku dengan parah sebelum menyelamatkan mereka. Setelah itu, Pavilion Linglong mengadakan konferensi alkimia dan mengundang saya. Saya mengambil kesempatan ini untuk membunuh Tianji. Saya bisa saja membunuh dan Yuzi dan Tuan Gui Gu, tapi si Chen menyelamatkan mereka. Feng Wu Chen melanjutkan. Jadi begitu, Long Xing Chen mengangguk. Dia diam-diam mewaspadai kekuatan jiwa tirani Feng Wu Chen. Tuan muda, bagaimana Anda mengembangkan bidang alkimia Anda? Seorang junior muda bertanya dengan rasa ingin tahu. Saat aku berada di alam fana, aku sudah menjadi alkemis kelas 9. Keadaan pikiranku telah mencapai puncaknya, jadi aku naik ke alam surga. Meskipun alam dari empat alam utama lebih kuat, keadaan pikiranku telah memasuki tingkat ilahi bahkan di alam surga. Ini semua berkat pelatihan di alam fana, Feng Wu Chen menjelaskan. Lumayan, lumayan, keempat alam sudah menjadi puncak wilayah surga. Long Tian Chou bahkan lebih bahagia. Dia sangat bangga karena putranya begitu luar biasa. Pil tingkat ilahi, senjata ilahi, penempaan tingkat 9, rune tingkat ilahi semudah membalik tanganku. Feng Wu Chen tersenyum. Mendengar kata-kata Feng Wu Chen, semua orang sangat terkejut. Mereka tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya Feng Wu Chen. Ayah, apakah tubuh asliku masih di sini? Feng Wu Chen memandang Long Tian Chou dan bertanya. Itu tersegel di tablet jiwa naga, kata Long Tian Chou. Aku harus merepotkan ayah untuk membuka segelnya. Aku ingin mengambil sesuatu, kata Feng Wu Chen. Long Tian Chou sedikit mengangguk. Kemudian, dengan lambayan tangannya, sebuah lubang emas terkoyak di udara aolah. Tubuh asli Tuan Muda Dewa Naga yang tersegel melayang keluar. Dalam kehidupan sebelumnya, mustahil untuk mengatakan bahwa Tuan Muda Dewa Naga telah mati. Tubuhnya terpelihara dengan sempurna. Saat itu, aku menyimpan tubuh aslimu karena aku takut kamu tidak akan menyukai tubuhmu saat ini. Aku juga menyimpan armor pertempuran senjata ilahi untukmu, kata Long Tian Chou. Kemudian, dengan jentikan jarinya, dia membuka segelnya. Tubuhku sangat bagus sekarang. Aku khawatir orangtuaku di alam fana tidak akan bisa menerimanya jika aku mengambil kembali tubuh asliku. Aku harap mereka bisa mengerti. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kemudian, dengan meraihnya, cincin penyimpanan di mayat Long Zun terbang. Jika Feng Wu Chen tiba-tiba berubah menjadi orang yang berbeda, Feng Zheng Qiong dan Xiao Qingqing pasti tidak akan bisa menerimanya. Ling Xiao Xiao mungkin juga tidak akan bisa menerimanya. Oleh karena itu, tubuh asli Feng Wu Chen lebih cocok. Ibu mengerti. Lama-lama, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ibu naga mengangguk. Aku akan menyimpan tubuh aslinya dulu. Aku punya kegunaannya. Feng Wu Chen melambaikan tangannya dan memasukkan mayat Long Zun ke dalam lapisan keempat cincin penyimpanan. Kamu juga harus menyimpan tablet jiwa naga. Di kehidupanmu sebelumnya, kamu tidak bisa memahami makna mendalam di dalamnya, tapi sepertinya kamu telah menemukan sesuatu. Aku harap kamu bisa memahaminya di kehidupan ini. Kata Long Tian Chou. Dengan lambayan tangannya, sebuah tablet batu hitam terbang keluar dari celah emas. Itu memancarkan aura yang sangat kuno. Ayah, kamu masih belum memahaminya. Feng Wu Chen bertanya dengan heran. Ayah tidak pernah mampu memahami arti mendalam dari tablet jiwa naga yang ditinggalkan oleh para leluhur. Aku khawatir hanya ayah yang dapat memahami makna mendalam di dalamnya. Long Tian Chou menggelengkan kepalanya. Tablet jiwa naga peninggalan nenek moyang sebenarnya berkaitan dengan kelahiran dewa naga dan benda-benda peninggalan nenek moyang. Jika kamu membuka tablet jiwa naga, kamu akan bisa menemukan benda-benda peninggalan nenek moyang. Di alam surga, kata Feng Wu Chen. Saudara-saudara yang menyukai karya Kiluan, terima kasih atas dukungannya. Dewa budidaya yang bangga, dewa budidaya gila, dan jiwa perang abadi, semuanya merupakan karya yang diselesaikan oleh Kiluan. Semua orang bisa melihatnya. 1455 Apakah Tuan Muda sudah memecahkan tablet jiwa naga? Pelindung dewa naga dengan cepat bertanya. Feng Wu Chen menggelengkan kepalanya. Belum. Aku hanya menebak-nebak. Aku hanya bisa yakin setelah menguraikan tablet jiwa naga. Jika tablet jiwa naga begitu mudah diuraikan, Long Tian Chou pasti sudah melakukannya sejak lama. Tablet jiwa naga yang ditinggalkan oleh para dewa naga adalah rahasia terbesar para dewa naga. Tidak ada yang tahu apa yang diwakili oleh tablet jiwa naga. Ayah yakin kamu bisa menguraikan tablet jiwa naga. Long Tian Chou tersenyum. Dia sangat percaya diri pada Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tersenyum. Saya harap begitu. Tidak semudah itu untuk menguraikan tablet jiwa naga. Baiklah, Jangan bicarakan hal ini untuk saat ini. Kita punya banyak waktu di masa depan. Jarang sekali Long R terlahir kembali. Kita harus menyambut Long R kembali. Kata ibu naga dengan gembira. Ibu naga benar. Tuan muda telah kembali. Tentu saja kita harus merayakannya. Long King setuju. Long King, Besiaplah. Kata penatua ketiga Long Yuan. Oke, Saya akan segera pergi. Long King bergegas keluar aula dengan penuh semangat. Lama, Kamu harus tinggal beberapa hari lagi. Ada banyak hal yang ingin ibu beritahukan kepadamu. Ibu naga tersenyum bahagia. Aku akan mendengarkan ibu. Feng Wuchen menganggup dan tersenyum. Oh iya, Kenapa Xiao Xiao tidak kembali bersamamu? Ibu naga bertanya. Xiao Xiao sedang mengasingkan diri. Dengan bakat Xiao Xiao, Dia seharusnya bisa menerobos ke alam Raja Surga. Kata Feng Wuchen. Begitu. Lain kali, Kamu harus membawanya kembali untuk dilihat ibu. Lama-lama, Kamu sudah tidak muda lagi. Sudah waktunya kamu menikah. Desak ibu naga. Ini, Tidak perlu terburu-buru. Feng Wuchen menggaruk kepalanya dan tersenyum pahit. Lama, Ibu akan menyiapkan ini untukmu. Kamu tidak perlu khawatir. Ibu naga melanjutkan, Tidak memberi kesempatan pada Feng Wuchen untuk membantah. Feng Wuchen terdiam. Feng Wuchen pusing mendengarkan pertanyaan ibu naga. Long Nityan dan yang lainnya diam-diam tertawa. Segera, Dewa naga menyiapkan perjamuan untuk menyambut Feng Wuchen. Kelahiran kembali Tuan Muda Dewa Naga membawa harapan bagi para Dewa Naga. Para Dewa Naga sangat gembira, Dan anggota klan mereka bersulang satu demi satu. Selama beberapa hari berikutnya, Feng Wuchen tinggal di Dewa Naga, Tidak pergi kemana-mana. Pertama, Dia menyembuhkan Long Tian Chou. Kemudian, Dia mengeluarkan racun api dari tubuh Long Xing Chen. Kemudian, Dia menyempurnakan pil, Peralatan, Dan Rune untuk anggota klannya. Selama itu bisa memperkuat Dewa Naga, Feng Wuchen akan melakukan yang terbaik. Kemampuan Feng Wuchen untuk meramu pil, Memurnikan peralatan, Atau bahkan menyempurnakan Rune mengejutkan semua orang di Dewa Naga. Bahkan Long Xing Chen pun kagum. Dewa Naga telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, Dan Feng Wuchen tidak dapat menggunakan semuanya. Ketika Feng Wuchen meninggalkan Dewa Naga, Dia membawa Long Ji, Long Qing, dan junior Dewa Naga lainnya bersamanya. Kenangan kehidupan sebelumnya telah pulih sepenuhnya, Dan sudah waktunya bagi para Dewa Naga untuk dihidupkan kembali. Istana Jiwa Mayat Setelah beberapa hari perawatan, Mayat Kaisar yang terluka parah telah pulih lebih dari setengahnya. Mayat leluhur, Bisakah tanganku dipulihkan? Mayat Kaisar bertanya dengan ketakutan dan kemarahan. Pil pengecoran tubuh atau bantuan seorang alkemis dapat menyembuhkannya. Jangan khawatir. Seorang lelaki tua dengan rambut putih dan janggut berkata dengan acuh tak acuh. Orang tua dengan rambut putih dan berjanggut adalah mayat leluhur. Keberadaan mayat leluhur mengguncang alam surga, Menyebabkan banyak ahli gemetar ketakutan. Mendengar kata-kata mayat leluhur, Kaisar mayat merasa lega. Mayat leluhur, Kamu harus membalas dendam untukku. Aku tidak akan melepaskan Win Sado. Mayat Kaisar mengertakkan gigi, Dan wajahnya sangat jahat. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Kali ini, Mayat Kaisar yang arogan dan angku bisa dikatakan telah kehilangan muka. Tidak hanya dia tidak melukai Feng Wuchen, Tapi dia juga kehilangan dua lengannya. Jika bukan karena Feng Wuchen berbelas kasihan, Dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Bahkan aku tidak berani memprovokasi Dewa Naga, Dan kamu berani melakukannya. Kamu bahkan mencoba membunuh Tuan Muda Dewa Naga. Apakah kamu lelah hidup? Mayat leluhur berkata dengan suara yang dalam. Aku juga penasaran kenapa Win Sado mengetahui keberadaanku. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, Dan dia tahu kalau aku bersembunyi di kegelapan. Mayat Kaisar mengerutkan kening. Kami tidak mampu memprovokasi para Dewa Naga, Jadi sebaiknya kamu tidak memprovokasi Win Sado. Dia sudah berbelas kasihan karena tidak membunuhmu. Masalah ini berakhir di sini, Dan jangan menimbulkan masalah lagi. Dia bukan orang yang bisa dianggap enteng, Dan aku melihat bayangan menakutkan pada dirinya. Mayat leluhur berkata dengan acuh tak acuh, Dan sosok lamanya menghilang ke udara. Bayangan angin. Wajah Kaisar mayat tampak garang saat dia mengertakan gigi. Yang dia inginkan hanyalah mencabik-cabik Feng Wuchen. Setiap kali dia berpikir untuk dipermalukan, Mayat Kaisar tidak bisa mengendalikan kemarahan di hatinya. Namun, mayat leluhur tidak berani memprovokasi Dewa Naga, Dan dia tidak berniat membela Kaisar mayat. Hampir mustahil bagi mayat Kaisar untuk membalas dendam. Kuil Dewa Naga Hari ini, seorang tamu penting datang ke Kuil Dewa Naga. Itu adalah Periyu Yan dari Kuil Surgawi. Mengapa dia ada di sini? Di aula utama, Long Ji mengerutkan kening saat dia merasakan aura Periyu Yan. Tuan muda, Periyu Yan dan Gu Yuan telah mengkhianatimu, Kata Long King Sen dingin. Saya memintanya untuk datang, kata Feng Wuchen. Tuan muda memintanya untuk datang. Long Ji dan yang lainnya memandang Feng Wuchen dengan kaget. Long Ji dan yang lainnya tidak mengetahuinya, Jadi wajar jika mereka bersikap bermusuhan. Orang luar tidak diperbolehkan masuk tanpa izin ke Kuil Dewa Naga. Peri, mohon tetap di sini. Kuil Dewa Naga tidak menyambutmu. Silakan pergi. Leng Yun Kong memblokir Periyu Yan dalam sekejap. Matanya dipenuhi permusuhan. Leng kecil, biarkan dia masuk. Suara Feng Wuchen datang dari aula utama. Peri, tolong. Leng Yun Kong memberi isyarat dengan sopan. Periyu Yan masuk ke aula utama dengan penuh semangat. Dia juga takut Feng Wuchen akan menyalahkannya. Salam, Tuan. Setelah memasuki aula utama, Periyu Yan berlutut dengan hormat. Periyu Yan, beraninya kamu datang menemui Tuan Muda. Long Ji berkata dengan dingin. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Feng Wuchen dengan cepat mengulurkan tangan untuk menghentikan Long Ji. Lalu, dia berkata, bangun. Terima kasih, Tuan, kata Periyu Yan dengan hormat. Tuan Muda, dia dan Gu Yuan telah mengkhianati Anda. Mereka dari Kuil Surgawi, kata Long King dengan cemas. Mereka tidak mengkhianati Anda, Tuan Muda. Mereka tidak punya pilihan. Suara Long Yun terdengar. Lalu, dia muncul dalam sekejap. Mereka tidak mengkhianatimu, Long Ji dan yang lainnya tercengang. Yu Yan, aku telah berbuat salah padamu selama ini. Aku hampir berbuat salah padamu, kata Feng Wuchen dengan tenang. Terima kasih, Guru. Ketika kakak senior memberitahu saya bahwa Anda masih hidup, saya sangat bahagia. Periyu Yan sangat senang sampai dia menangis. Dia sangat emosional. Apakah kamu membawa sisa jiwa King Suan? Feng Wuchen bertanya. King Suan, jiwa yang tersisa. Ekspresi Long Yun berubah drastis. Dia segera bertanya, Yu Yan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi dengan King Suan? Kenapa Gu Yuan tidak memberitahuku? Jangan terlalu emosional. King Suan tidak akan mati, kata Feng Wuchen. Aku membawanya. King Suan sangat lemah, kata Periyu Yan. Kemudian, dia membentuk segel dengan tangannya yang seperti batu giyok. Jiwa sisa berwarna biru samar muncul di telapak tangannya. Itu memancarkan aura lemah. King Suan, tubuh Long Yun bergetar. Kemarahannya meletus seperti gunung berapi. Niat membunuhnya melonjak. 1456. Aura King Suan, Long Ji, Long King, dan yang lainnya terkejut. Jiwa sisa berwarna biru adalah King Suan. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa membentuk sosok manusia. King Suan, Feng Wuchen mengerutkan kening. Niat membunuh yang dingin melintas di matanya. Yu Yan, beritahu aku. Siapa yang melakukan ini? Long Yun bertanya dengan marah. Melihat kekasihnya hanya tersisa-sisa jiwa, hati Long Yun serasa ditusuk pisau. Jantungnya berdarah. Periyu Yan memandang ke arah Long Yun yang marah dan berkata, tiga penjaga kuil surgawi. Tiga penjaga. Long Yun mengertakkan gigi. Niat membunuhnya melonjak. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berkata, kekuatan ketiga penjaga adalah yang kedua setelah Sugiu Ji. Ketika mereka bertiga bekerja sama, kekuatan mereka sebanding dengan yang mulia kuasi surgawi. Kekuatan ketiga penjaga itu luar biasa. Tidak peduli betapa marahnya Long Yun, kekuatannya jauh dari ketiga penjaga itu. Tuan muda, apa yang terjadi? Long Ji mengerutkan kening dan bertanya. Feng Wuchen kemudian menceritakan kepada mereka apa yang terjadi. Long Ji dan yang lainnya tahu bahwa Grandmaster Jurang kuno dan Peri Yuyan terpaksa tunduk pada kuil yang layak surgawi demi melindungi King Suan. Aku mengekstrak sisa jiwa King Suan, dan Sugiu Ji tidak menyadarinya, kata Peri Yuyan. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, dia mungkin menyadarinya sejak awal. Dia hanya tidak mengungkapkannya. Peri, aku minta maaf. Kami menganiaya kamu dan Grandmaster Jurang kuno. Long Ji hanya meminta maaf setelah mengetahui kebenarannya. Peri Yuyan menggelengkan kepalanya. Dia memandang Feng Wuchen dengan mata berkaca-kaca dan berkata, saya tidak percaya Tuan itu benar-benar kembali. Benda tua itu tidak menggunakan sisa jiwa King Suan untuk mengancam Grandmaster Jurang kuno agar menyerahkan seni pemusnahan kehidupan. Itu bodoh? Tapi Zuge Wu Ji tidak bodoh. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia merasa agak aneh. Ada banyak cara untuk memaksa Grandmaster Jurang kuno menyerahkan seni pemusnahan kehidupan. Kenapa dia belum melakukan apapun? Feng Wuchen menganggapnya aneh. Tuan muda, selamatkan King Suan. Long Yun berkata dengan cemas. Jangan khawatir. King Suan baik-baik saja, kata Feng Wuchen. Dia kemudian mengaktifkan kekuatan jiwanya dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Kekuatan jiwa yang mengerikan bergabung dengan sisa jiwa King Suan. Tidak lama kemudian, sisa jiwa berwarna biru muda tiba-tiba berkembang dengan cahaya yang cemerlang, dan aura lemahnya dengan cepat bertambah kuat. Aura King Suan semakin kuat dan kuat. Segera, itu memadat menjadi sosok manusia yang ilusi. King Suan, melihat King Suan yang ilusi, Long Yun sangat gembira. Itu hebat. Peri Yu Yan juga sangat gembira. Setelah menunggu bertahun-tahun, dia akhirnya memiliki kesempatan untuk menghidupkan kembali King Suan. King Suan, King Suan, bisakah kamu mendengarku? Long Yun bertanya dengan penuh semangat. Sisa jiwa King Suan telah tertidur terlalu lama dan tidak akan bisa bangun secepat itu. Tidak mudah baginya untuk bertahan sampai sekarang, kata Feng Wuchen. Pada saat ini, Feng Wuchen tidak bisa tidak memikirkan Men Wu Er. Jika Men Wu Er masih memiliki sisa jiwanya di dunia ini, Feng Wuchen pasti bisa menghidupkannya kembali. Sayangnya, semuanya sudah terlambat. Sekitar satu jam kemudian, dengan bantuan kekuatan jiwa kuat Feng Wuchen yang tak ada habisnya, jiwa King Suan yang tertidur akhirnya mulai terbangun. Di dalam tubuh jiwa ilusi, mata King Suan menggeliat sedikit dan kemudian perlahan terbuka. Dia sudah bangun. Tuan muda, King Suan sudah bangun. Melihat King Suan membuka matanya, Long Yun sangat bersemangat. King Suan, Peri Yu Yan menangis bahagia. Dia sangat bahagia di hatinya. King Suan, Feng Wuchen memandang King Suan yang telah membuka matanya dan kemudian dengan lembut melambaikan tangannya. Tubuh jiwa King Suan perlahan melayang ke bawah. Kakak Long Yun, kakak senior, melihat wajah yang dikenalnya, King Suan sangat senang. King Suan, bagaimana perasaanmu? Long Yun bertanya dengan penuh semangat. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Kakak Long Yun, aku merasa sangat baik. Tubuh jiwa ilusi King Suan menunjukkan senyuman. Itu hebat. King Suan, kamu akhirnya bangkit kembali. Peri Yu Yan tersenyum bahagia. Bagaimana tubuh jiwaku berubah? King Suan baru saja menyadari bahwa dia telah memulihkan tubuh jiwanya. Dia terkejut dan bingung. Peri Yu Yan buru-buru berkata, King Suan, guru telah kembali. Gurulah yang menyelamatkanmu. Saat dia mendengar itu, King Suan tercengang. Dia memandang Feng Wuchen dan bertanya dengan ragu, Tuan. Namun, melihat Feng Wuchen tidak terlihat seperti Long Yun, King Suan semakin bingung. Kata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana dia bisa menjadi guru? King Suan, guru telah terlahir kembali. Dia baru saja mengubah tubuhnya, kata Peri Yu Yan buru-buru. Lahir baru, mengubah tubuhnya. Ekspresi King Suan berubah drastis. Dia menatap Feng Wuchen dengan mata indahnya terbuka lebar. King Suan, itu benar, Tuan muda benar-benar kembali, Long Yun melanjutkan. King Suan sudah sangat terkejut dan bingung dengan kenyataan bahwa tubuh jiwanya telah berubah. Sekarang, mereka bahkan mengatakan bahwa Long Jun telah bangkit kembali. Hal ini membuat King Suan merasa seperti sedang bermimpi. Aku, aku tidak sedang bermimpi, kan? Anda, Anda benar-benar guru. King Suan bertanya sambil menatap Feng Wuchen dengan kaget. Melihat reaksi King Suan, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, kelahiran kembali memang sulit dipercaya. Wajar jika Anda tidak mempercayainya. Saat dia berbicara, Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan jiwanya, mengaktifkan api hitam, dan mengeluarkan bahan obat. Dengan membalikan tangannya, pil kuat langsung muncul di telapak tangan Feng Wuchen. Melihat senjata ilahi ini, King Suan dan Periyu Yan sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat teknik pemurnian pil yang begitu mengerikan. Bagaimana guru bisa mengetahui cara memurnikan pil? Dan itu sangat menakutkan. Hati King Suan sedang kacau. Dia sangat terkejut. Apakah ini teknik pemurnian pil yang legendaris? Ini juga pertama kalinya Periyu Yan melihat teknik pemurnian pil. Dia tidak mengira itu akan menjadi begitu kuat dan ajaib. Ini adalah pil penempat tubuh tingkat dewa. Pil ini sangat kuat. Pil ini dapat membentuk kembali tubuhmu dan menghidupkanmu kembali dalam waktu tiga hari, kata Feng Wuchen sambil tersenyum tipis. Ini tidak mungkin nyata, kan? King Suan tidak tahu harus percaya atau tidak. Setelah bangun tidur, semua yang terjadi terlalu mengejutkan. Ini benar-benar di luar pemahaman King Suan. Tuan, apakah itu benar-benar kamu? Ini sulit dipercaya. King Suan menatap Feng Wuchen dengan matanya yang indah dan bertanya. King Suan, ini nyata. Semuanya nyata. Ini bukan mimpi. Long Yun berkata dengan penuh semangat. Mengetahui bahwa King Suan dapat memulihkan tubuhnya dalam tiga hari, Long Yun sangat bersemangat hingga dia memiliki keinginan untuk mengaum. King Suan akan tinggal di kuil naga. Yu Yan, kamu kembali dulu. Jangan biarkan orang-orang dari kuil surgawi mengetahui hal ini untuk saat ini, kata Feng Wuchen kepada peri Yu Yan. Tuan, kapan saya akan kembali? Peri Yu Yan bertanya. Jelas sekali, dia tidak ingin tinggal di kuil surgawi lebih lama lagi. Jangan terburu-buru, atau kamu akan berada dalam bahaya. Diam-diam awasi kuil surgawi. Kamu harus berhati-hati, terutama Su Geu Ji. Misi mereka kali ini gagal. Mereka tidak akan menyerah, Feng Wuchen mengingatkannya. Ya, menguasai. Peri Yu Yan berkata dengan hormat. Simpan rune ini. Itu akan membantumu saat kamu dalam bahaya. Jika ada gerakan apapun, kamu bisa menggunakan rune untuk mengirim pesan. Feng Wuchen memberikan beberapa tanda pada peri Yu Yan. Setelah jeda, Feng Wuchen melanjutkan, Jika memungkinkan, bantu saya mengetahui kekuatan kuil surgawi. Ingat, hidup Anda lebih penting. Jangan mengambil risiko. 1457. Tiga hari berlalu dalam sekejap mata. Dengan bantuan pil pengecoran tubuh, King Xuan telah membentuk kembali tubuhnya. Aura yang sangat menakutkan menyebar dari tubuh King Xuan. Dia berada di alam kaisar surgawi tingkat ketiga, dan kekuatan tempurnya sangat kuat. Dia telah berada dalam kondisi jiwa yang tersisa selama beberapa dekade, dan budidayanya mengalami stagnasi. Jika tidak, dia pasti akan melangkah ke alam kaisar surgawi tingkat kelima seperti Long Yun. Di antara tiga murid Feng Wuchen, King Xuan adalah yang paling lemah. Namun, bahkan yang terlemah pun memiliki tingkat kultivasi kaisar langit tingkat ketiga yang mengerikan. Long Yun sangat bersemangat. Setelah tidak melihat King Xuan selama beberapa dekade, Long Yun tidak bisa menahan diri untuk tidak memeluk King Xuan ketika dia baru saja memulihkan tubuhnya. King Xuan, bagus sekali. Mata Long Yun memerah karena kegembiraan. Kakak Long Yun, kupikir aku tidak akan pernah melihatmu lagi seumur hidupku. King Xuan menangis bahagia. Dia tidak menyangka akan bertemu Long Yun lagi. Gu Yuan selalu berbohong kepadaku bahwa kamu tidak ingin melihatku, tapi aku tidak tahu bahwa kamu, Long Yun menyalahkan dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia menyalahkan Gu Yuan karena tidak mengatakan yang sebenarnya. Pada awalnya, Long Yun tidak tahu bahwa King Xuan telah terbunuh, tetapi Gu Yuan berkata bahwa King Xuan telah berpisah dengan Long Yun dan tidak melihatnya selama beberapa dekade. Tentu saja, ini hanya Gu Yuan yang berbohong kepada Long Yun. Tujuannya adalah untuk tidak membiarkan Long Yun khawatir. Kakak senior juga tidak ingin kamu mengkhawatirkanku. Kakak Long Yun, jangan salahkan kakak senior. Kakak senior selalu baik padamu. King Xuan berkata dengan lembut. Aku tahu, aku tidak menyalahkannya. Long Yun menganggup dan dengan lembut menghapus air mata King Xuan. Pada saat yang sama, dia berpikir, tetapi saya akan memukulnya. Aku sangat iri. Suara Miao King Ching tiba-tiba terdengar. King Ching, ayo, kakak Liu akan membantumu menyeka air matamu juga. Liu Qing yang segera tersenyum dan mengulurkan tangan untuk menghapus air mata Miao King Ching. Enyahlah ke samping. Miao King Ching berteriak dan mengangkat tangannya yang seperti batu giyok untuk menamparnya. Long Yun, pria ini sebenarnya memiliki kekasih yang cantik. Benar-benar membuat orang iri, kata Yi Tian Xing. Kaisar Naga juga berkata dengan iri, aku ingin tahu di mana separuh diriku yang lain. Kaisar Naga, bukankah ibumu memperkenalkannya kepadamu belum lama ini? Zhang Junlan bertanya. Jangan sebutkan itu, selera ibuku. Higgs, Kaisar Naga menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tak berdaya. Orang itu menyembunyikan dirinya dengan cukup baik. Jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri, aku tidak akan mengetahuinya. Kaisar Merah mengangkat bahu. Kata-kata yang tiba-tiba itu langsung mengejutkan Long Yun dan King Xuan, dan keduanya segera berpisah. Jangan berhenti, lanjutkan, kami hanya akan menonton. Kami tidak akan mengganggumu, kata Beidou Yan buru-buru. Ya, 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 silakan lanjutkan. Dong Zhantian menganggup berulang kali, seolah dia belum cukup melihat. King Yang, King Ching, kapan kamu tiba? Apakah kalian semua sudah keluar dari pengasingan? Long Yun buru-buru bertanya, seolah dia baru saja menyadari bahwa Liu King Yang dan yang lainnya sedang menonton di pintu masuk aula. Saya sudah berada di sini cukup lama. Ling Xiao Xiao terkekeh. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya telah mengasingkan diri selama lebih dari sebulan, yang setara dengan setengah tahun berkultivasi di tingkat kelima. Budidaya mereka meningkat pesat. Ling Xiao Xiao telah maju ke alam dewa surgawi tingkat menengah dengan bakatnya yang menakutkan. Liu King Yang dan yang lainnya juga telah melangkah ke alam raja surgawi tahap akhir. Baru sebulan telah berlalu di dunia luar. Dapat dilihat betapa cepatnya peningkatan budidaya mereka. Pemimpin klan naga, Yan Long, dan macan tutul liar juga telah melangkah ke alam raja surgawi. Kekuatan kuil dewa naga telah tumbuh lebih kuat. Kekuatan kuil dewa naga saat ini pasti beberapa kali lebih kuat dari sebulan yang lalu. Klan naga dan klan raksasa telah mengaktifkan kekuatan suci mereka, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Tuan muda, kenapa kamu tidak mengingatkanku? Betapa canggungnya ini, Long Yun mengerutu dengan suara rendah. Feng Wuchen mengangkat bahu dan berkata, Apa hubungannya dengan saya? Anda adalah kaisar langit tingkat lima yang bermartabat. Anda bahkan tidak menyadarinya, dan Anda menyalahkan saya. Kepala Long Yun segera dipenuhi garis-garis hitam. He he, Long Yun, kamu lumayan, nak. Liu Qingyang berkata sambil tersenyum nakal, mengedipkan mata pada Long Yun. Terima kasih banyak atas pil penempaan tubuh guru. King Xuan buru-buru mengucapkan terima kasih dengan hormat. Feng Wuchen berkata, Kamu baru saja memulihkan tubuh fisikmu. Kamu masih memerlukan jangka waktu untuk beradaptasi. Selama jangka waktu ini, kamu tidak diperbolehkan menggunakan kekuatanmu, dan kamu juga tidak diperbolehkan untuk berkultivasi. Ya, menguasai. King Xuan menjawab dengan hormat. Feng Wuchen perlahan keluar dari aula, melihat ke alun-alun, dan bertanya, Macan tutul liar, apakah orang itu ada di sini? Belum. Macan tutul liar menggelengkan kepalanya. Alasan mengapaling Xiao-Siao dan mereka semua keluar dari pengasingan hari ini adalah karena tentara kuil dewa naga di dunia manusia akan segera naik. Pemusnahan putih telah mengirimkan berita. Oleh karena itu, Feng Wuchen dan yang lainnya telah lama menunggu di kuil dewa naga. Tuan muda, mereka di sini. Beberapa ratus orang. Long Ji tiba-tiba berkata, dia sudah merasakan bahwa beberapa ratus orang terbang menuju kuil dewa naga dengan kecepatan tinggi. Belum lama ini, Feng Wuchen baru saja membawa kembali banyak orang. Sekarang setelah beberapa ratus orang naik, para pembudidaya dari benua lain mungkin akan ketakutan. Mereka akhirnya sampai di sini. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum bahagia. Ia juga merasakan semangat tinggi para prajurit. Mereka di sini. Mereka di sini. Liu Qingyang dan yang lainnya sangat bersemangat. Wuss. Beberapa menit kemudian, di bawah pimpinan White Annihilation, beberapa ratus tentara dari dunia manusia terbang dengan kecepatan penuh, membawa serangkaian ledakan sonic yang intens. Darah besi mereka mungkin membuat hati seseorang bergetar. Feng Wuchen perlahan melayang ke udara di atas istana. Tuan Aliansi. Itu adalah Master Aliansi. Itu benar-benar Master Aliansi. Aliansi Master ada di sini untuk menyambut kita. Para prajurit telah melihat sosok Feng Wuchen dari jauh, dan mereka semua sangat bersemangat. Salam, Tuan. Pemusnahan putih membungkuk hormat. Terima kasih untuk masalahmu. Feng Wuchen menganggup, dan pemusnahan putih pergi dalam sekejap. Salam, Ketua Aliansi. Melihat sosok Feng Wuchen, ratusan tentara itu berlutut dengan satu kaki di udara dan berteriak dengan hormat sekuat tenaga. Raungan keras bergema di seluruh gunung kekosongan surgawi, dan aura yang melonjak menyebar seperti tanah longsor. Selamat datang di Istana Dewa Naga Alam Surgawi. Feng Wuchen tersenyum bahagia. Melihat ratusan tentara yang telah ia latih kembali, Feng Wuchen juga cukup senang. Wow, sungguh Istana Dewa Naga yang mengesankan. Ini bahkan lebih mengesankan daripada Istana Dewa Naga di dunia manusia. Macan tutul gila, Saudara Liu, Tuan Muda Zhang. Melihat Istana Dewa Naga yang besar dan megah, serta wajah-wajah yang familiar, para prajurit menjadi semakin bersemangat. Ratusan tentara naik ke Alam Surgawi, dan Istana Dewa Naga langsung menjadi hidup. Saudaraku, selamat datang di Istana Dewa Naga Alam Surgawi. Liu Qing yang tertawa gembira. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah tentara Dewa Naga. Kaisar Merah akan menjadi komandan pasukan Dewa Naga, Huan yang akan menjadi wakil komandan, dan Dewa Kekacauan akan menjadi komandannya. Feng Wuchen berkata dengan anggun. Ya, aliansi master, Kaisar Merah dan prajurit lainnya menjawab dengan hormat. Lumayan, lumayan. Selama periode waktu ini, murid jenius Istana Dewa Naga dan kekuatan besar lainnya seharusnya naik satu demi satu. Feng Zheng Kiong tertawa gembira. Qi Yuan tersenyum dan berkata, semakin banyak orang yang naik, semakin kuat benua jiwa surgawi kita. Siapkan jamuan makan, mari kita beri makan malam selamat datang kepada saudara-saudara kita. Feng Wuchen berteriak. Siapkan jamuan makan, mari kita mengadakan makan malam penyambutan untuk saudara-saudara kita. Liu Qing yang meraung. Para prajurit merespons satu demi satu, emosi mereka melonjak. 1458 Kuil Dewa Naga sudah berada di jalur yang benar, dan kekuatannya meningkat dari hari ke hari. Sekarang dengan bantuan ruang budidaya yang kuat, dalam beberapa bulan, kekuatan Kuil Dewa Naga pasti akan mengalami perubahan yang mengejutkan. Tetapi Feng Wuchen tahu ini masih jauh dari cukup. Dibandingkan dengan Kuil Surgawi, Kuil Dewa Naga bukanlah apa-apa. Kuil Dewa Naga harus menjadi lebih kuat. Setelah mengatur agar para prajurit berkultivasi, Feng Wuchen mengubah tingkat keempat menjadi ruang budidaya, yang masih memiliki waktu lima kali lipat. Seiring bertambahnya jumlah orang di Kuil Dewa Naga, tingkat kelima tidak dapat lagi menampung begitu banyak orang. Feng Wuchen tidak punya pilihan selain mengubah tingkat keempat menjadi ruang budidaya. Dengan cara ini, kekuatan Kuil Dewa Naga akan meningkat pesat. Tingkat keempat. Feng Wuchen dan Long Zun duduk berhadapan. Feng Wuchen sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Bisakah boneka jiwa tingkat keempat diintegrasikan ke dalam tubuh Long Zun? Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Tidak, bukankah mengintegrasikan boneka jiwa ke dalam tubuh Long Zun merupakan penghinaan terhadap kehidupanku sebelumnya? Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan langsung menolaknya. Long Zun memiliki reputasi di alam surga. Menggunakan boneka jiwa memang merupakan penghinaan bagi Long Zun. Alasan Feng Wuchen menyimpan jenazah Long Zun adalah untuk membiarkan Long Zun muncul dalam bentuk kebangkitan. Sebagai tuan muda Dewan Naga, Long Zun telah mengembangkan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Mayat ini adalah harta karun tertinggi. Jika Long Zun bisa dibangkitkan, dia akan menjadi jenderal ku yang kuat. Feng Wuchen menyeringai. Tapi Feng Wuchen masih belum memikirkan bagaimana cara membangkitkan Long Zun. Wayang. Mata Feng Wuchen tiba-tiba berbinar, lalu dia berkata dengan gembira, Oh benar, ada ratusan boneka jiwa di tingkat keempat. Saya bisa mengendalikannya. Jika saya membantu mereka membentuk kembali tubuh mereka dan mengasuh mereka menjadi ahli, bukankah itu memperkuat kekuatanku? Memikirkan hal ini, Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan ratusan boneka jiwa segera terbang keluar dari ratusan makam. Setiap tubuh jiwa dipenuhi dengan aura hitam yang aneh, dan itu sangat menakutkan. Namun, Feng Wuchen sangat terkejut. Ini. Bagaimana ini mungkin? Kemunculan ratusan raga jiwa langsung mengejutkan Feng Wuchen, dan tubuhnya menegang di tempat. Ratusan raga jiwa dipenuhi dengan aura yang sangat menakutkan. Surgawi, Kaisar Langit, Bahkan ada Dewa Surgawi tahap akhir. Feng Wuchen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Dia buru-buru menggosok matanya, mengira dia sedang melihat sesuatu. Feng Wuchen tidak salah melihat. Ratusan boneka jiwa sebenarnya semuanya berada di atas alam Dewa Surgawi tahap akhir. Hanya alam Kaisar Surgawi saja yang berjumlah lusinan. Ini. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Kapan budidaya boneka jiwa ini menjadi begitu kuat? Feng Wuchen berkata dengan tidak percaya, tidak berani mempercayainya. Sejak naik ke alam Surgawi, ini adalah pertama kalinya Feng Wuchen memanggil boneka jiwa di ruang tingkat keempat. Feng Wuchen tidak pernah tahu bahwa boneka jiwa ini menjadi begitu kuat. Feng Wuchen sama sekali tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Menara semesta, apa yang sedang terjadi di sini? Feng Wuchen buru-buru bertanya. Boneka jiwa ini dibesarkan oleh Ling Su Si. Mereka akan meningkat seiring dengan kultifasi tuannya. Karena Anda telah menjadi master pagoda yin yang, kultifasi mereka akan meningkat seiring dengan kultifasi tuannya, tetapi mereka tidak akan melampaui tuannya. Suara hormat datang dari pagoda yin yang meningkat seiring dengan kultifasiku. Feng Wuchen sangat terkejut. Sebelum guru mendapatkan menara semesta, tingkat pengolahan mereka sudah melampaui guru. Oleh karena itu, tidak ada peningkatan. Menara semesta mengirimkan suara lagi. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya? Feng Wuchen bertanya. Saya pikir guru tahu. Beberapa ratus alam dewa surgawi dan beberapa lusin pembangkit tenaga listrik kaisar surgawi, tidak diragukan lagi ini langsung membuat istana dewa naga tumbuh lebih kuat. Sepertinya aku perlu menyempurnakan banyak pil penempat tubuh untuk membentuk kembali tubuh berdaging mereka dan menyempurnakan armor tempur dan senjata suci untuk mereka. Pada saat itu, kekuatan tempur mereka pasti akan menjadi lebih kuat. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Beberapa ratus pembangkit tenaga listrik ini benar-benar tidak bisa dianggap remeh. Feng Wuchen tidak bisa menahan kegembiraannya hanya dengan memikirkannya. Adapun mayat Longzun, bisa juga dijadikan boneka. Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, lalu mendesak kekuatan ilahi dao surgawi. Seni membelah jiwa, Feng Wuchen tiba-tiba berteriak pelan, memadatkan klon roh primordial. Pergi, Feng Wuchen melambaikan tangannya, klon roh primordial langsung memasuki tubuh Longzun. Bas, bas. Permukaan tubuh Longzun tiba-tiba diliputi cahaya kemasan. Kekuatan yang sangat mengerikan menyebar dari tubuhnya, mengguncang seluruh ruang tingkat keempat. Aura menakutkan ini telah mencapai alam kaisar surgawi, setara dengan budidaya Feng Wuchen. Itu benar-benar berhasil, menggunakan roh primordial untuk mengendalikan Longzun. Feng Wuchen sangat gembira. Sambil berpikir, Feng Wuchen berpikir, berdiri, duduk, terbang tinggi, pukulan. Tidak peduli apa yang Feng Wuchen ingin Longzun lakukan, dia akan melakukannya. Haha, sangat bagus. Feng Wuchen tertawa gembira, Longzun di depannya sepertinya benar-benar hidup kembali. Selain tidak dapat berbicara, tidak merasakan sakit, dan tidak memiliki pikiran atau kesadaran, dia juga seperti orang biasa. Deng, dengungan. Feng Wuchen mencoba mengendalikan Longzun untuk mengaktifkan kekuatan ilahi dao surgawi. Cahaya kemasan menyala lagi, dan kekuatan yang sangat mendominasi meledak dengan gila-gilaan. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Longzun meraung, dan kekuatan yang lebih mengerikan meledak. Gelombang udara seperti badai menyapu, dan kekuatannya meluap ke langit. Permukaan tubuh Longzun diliputi cahaya kemasan. Dia seperti eksistensi Dewa Perang Sembilan Surga, agung dan mengesankan. Luar biasa, merasakan kekuatan yang Longzun keluarkan, Feng Wuchen menjadi lebih bersemangat. Deng, dengungan. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan ilahi dao surgawi dengan sekuat tenaga. Cahaya kemasan menyala, dan ruangan itu bergetar hebat lagi. Sambil berpikir, Feng Wuchen memerintahkan Longzun untuk menyerang dengan sekuat tenaga. Ledakan. Setelah perintah diberikan, aura Longzun tiba-tiba meledak. Dia tiba-tiba menginjak tanah dan menembak tanpa ragu-ragu. Dengan ledakan kuat yang menusuk telinga, kecepatannya sangat mengerikan. Mari kita lihat seberapa kuat dirimu dengan kendali avatar roh primordial. Feng Wuchen menembak dengan ganas, dan auranya yang melonjak menggetarkan jiwa. Ledakan. Deng, dengungan. Dalam sekejap mata, keduanya saling meninju dengan keras. Dengan ledakan yang memekatkan telinga, riak energi destruktif dari tabrakan tersebut menyebar dengan liar. Seperti yang diharapkan dari tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Hanya kendali avatar roh primordial, dan ia memiliki kekuatan tempur yang sangat kuat. Tubuh fisik saya di kehidupan sebelumnya sungguh menakutkan. Feng Wuchen berkata dengan kaget. Boom, boom, boom. Deng, dengungan. Pertarungan tangan kosong yang intens terjadi. Feng Wuchen dan Longzun bentrok sengit. Ledakan terdengar terus-menerus, dan seluruh tingkat keempat dipenuhi dengan riak energi yang menakutkan. Dalam pertarungan tangan kosong yang intens, Feng Wuchen dan Longzun sama-sama seimbang. Setelah menghentikan pertempuran, Feng Wuchen berkata dengan penuh semangat, tubuh fisik yang begitu kuat tidak bisa disiasiakan. Mari kita gunakan jiwa binatang piton pemakan surga untuk bergabung dengan Longzun. Pertahanan piton pemakan surga sangat menakutkan. Ditambah dengan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dan baju besi serta senjata ilahi Longzun sendiri, bahkan jika itu adalah kaisar surgawi tahap awal, itu sudah cukup untuk bersaing dengan kaisar surgawi tahap akhir. 1459 Avatar roh primordial yang mengendalikan Longzun pada akhirnya hanyalah salah satu roh primordial Feng Wuchen. Itu benar-benar tidak mampu melepaskan kekuatan sejati Longzun. Jiwa binatang piton pemakan surga sepenuhnya mematuhi Feng Wuchen. Menggunakan jiwa binatangnya untuk menyatu dengan Longzun, ia juga bisa mengendalikan Longzun. Selanjutnya, Feng Wuchen dapat menggunakan roh primordialnya untuk memasuki tubuh Longzun kapan saja dan di mana saja. Setelah menyatu dengan jiwa binatang piton pemakan surga, lalu menggunakan avatar roh primordial untuk mengendalikannya, pada saat itu, aku akan bisa melepaskan mantra kehidupan masa lalu dan masa kiniku, kata Feng Wuchen bersemangat, sudah tidak bisa menunggu. Untuk mencobanya. Jiwa binatang piton pemakan surga. Feng Wuchen berteriak keras dan memanggil jiwa binatang piton pemakan surga. Seekor piton pemakan surga yang sangat besar membubung ke langit dari atas kepala Feng Wuchen. Aura mengamuk yang tak tertandingi menyapu dengan liar seperti meruntuhkan gunung dan menjungkir balikan lautan, cara yang mengesankan itu megah. Kekuatan jiwa binatang piton pemakan surga jauh lebih kuat dari avatar roh primordialku. Feng Wuchen berkata sambil tersenyum, setelah itu, mendorong kekuatan jiwa, avatar roh primordial meninggalkan tubuh Longzun. Feng Wuchen dengan paksa mengendalikan jiwa binatang piton pemakan surga untuk memasuki tubuh Longzun. Mengaum. Dengeng dengungan. Keduanya dengan paksa menyatu. Mata Longzun bersinar dengan lampu hijau, langsung mendoruk ras. Kekuatan mengamuk dan menakutkan meluncur dengan momentum yang tak terbendung. Tidak baik, energi mengerikan menyebar. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Jaraknya terlalu dekat. Feng Wuchen baru saja bereaksi ketika dia sudah terlempar oleh energi yang menakutkan. Ini juga terlalu menakutkan, kan? Feng Wuchen membuka matanya lebar-lebar, sangat terkejut. Aura Longzun melonjak dengan gila-gilaan. Aura menakutkan telah menembus alam kaisar surgawi tingkat menengah. Kekuatan tempurnya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tempur yang sangat menakutkan, saya khawatir saya harus menggunakan seluruh kekuatan saya untuk menghadapinya. Feng Wuchen menarik napas dalam-dalam. Setelah jiwa binatang piton pemakan surga menyatu dengan Longzun, kekuatan yang meletus melebihi imajinasi Feng Wuchen. Haha, kuat, ini sangat kuat. Setelah terkejut, Feng Wuchen tertawa gembira. Dalam kegembiraannya, Feng Wuchen menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Longzun, yang telah menyatu dengan jiwa binatang piton pemakan langit. Dia menyuruh Longzun untuk melakukan apapun yang dia inginkan. Pergi. Feng Wuchen melambaikan tangannya lagi, dan avatar roh primordialnya memasuki tubuh Longzun lagi. Teleportasi. Dengan pemikiran dari Feng Wuchen, Longzun segera berteleportasi. Bayangan Dewa Naga Dengan pemikiran lain, Longzun segera menggunakan teknik gerakannya. Kecepatannya sangat mengerikan. Dalam sekejap mata, dia meninggalkan ratusan bayangan di udara. Haha, luar biasa. Feng Wuchen sangat gembira hingga dia tidak bisa berhenti tertawa. Alasan mengapa Longzun begitu menakutkan adalah karena di kehidupan sebelumnya, tubuh Longzun sangat kuat. Tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan, sesuai dengan namanya, begitu kuat sehingga tubuh fisiknya tidak dapat dihancurkan. Bahkan dengan tubuh fisik Feng Wuchen yang menakutkan saat ini, itu tidak dapat dibandingkan dengan tubuh emas yang tidak dapat dihancurkan. Ini adalah akar dari kekuatan Longzun. Dalam kehidupan saya sebelumnya, saya bahkan lebih kuat dari sekarang. Sepertinya saya harus meningkatkan kultivasi saya sesegera mungkin. Jika tidak, itu akan sangat memalukan. Feng Wuchen tersenyum dan berkata pada dirinya sendiri. Dalam kehidupanku sebelumnya, mulai hari ini dan seterusnya, kita akan bertarung berdampingan. Sebagai manusia dari dua kehidupan, kita harus menghancurkan kuil yang layak surgawi. Zuhun, tunggu saja. Feng Wuchen berkata dengan semangat tinggi. Melihat Longzun, yang seperti orang hidup, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, tetap di sini. Dengan itu, Feng Wuchen meninggalkan pagoda sembilan kosmos. Suara mendesing. Dalam sekejap, Feng Wuchen tiba di pavilion alkimia. Tuan aliansi, Tian Xiansi, yang sedang berkultivasi, membuka matanya sedikit. Jangan khawatirkan aku. Aku akan memurnikan beberapa pil. Tetua agung, teruslah berkultivasi dan menerobos ke alam tingkat abadi sesegera mungkin. Feng Wuchen tersenyum. Apakah ini satu-satunya ramuan yang tersisa untuk memurnikan pil pengecoran tubuh? Feng Wuchen bertanya. Jamu yang dibutuhkan untuk memurnikan pil pengecoran tubuh paling banyak hanya dapat memurnikan beberapa lusin pil. Banyak tumbuhan dibutuhkan untuk memurnikan ratusan pil. Tian Xianzi menganggup dan berkata, itu saja. Kamar dagang baru saja dibangun, jadi tidak banyak tumbuhan yang tersisa. Menzan tidak akrab dengan tumbuhan. Sekalipun ada banyak tumbuhan di makam surgawi, itu akan memakan banyak waktu. Sepertinya aku hanya bisa pergi ke Sagemanor. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir. Memikirkan hal ini, Feng Wuchen segera menggunakan teleportasi untuk meninggalkan kuil naga. Setelah beberapa kali teleportasi, Feng Wuchen telah tiba di Sagemanor. Kekuatan supranaturalnya sangat menakutkan. Tuan Feng, kemunculan sosok itu secara tiba-tiba mengejutkan para murid Sagemanor. Ketika mereka melihat bahwa itu benar-benar Feng Wuchen, seorang murid buru-buru berkata dengan hormat, Selamat datang, Tuan Feng. Apakah Tuan Rumah Ye ada di sini? Feng Wuchen bertanya dengan acuh tak acuh. Tuan Istana dan Tetua Keduanya ada di sini. Tolong, Tuan Feng. Seorang murid dengan hormat memimpin Feng Wuchen ke Sagemanor. Seorang murid telah memimpin untuk berlari ke Aula Utama untuk melapor. Mengetahui bahwa Feng Wuchen telah datang, Ye Wu Jing, Penatua Gunung Luoming, dan yang lainnya berjalan keluar dari Aula Utama untuk menyambutnya. Selamat datang, Tuan Feng. Ye Wu Jing dan yang lainnya membungku hormat. Manor Master Ye, Elder Luo, kita berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap sopan. Feng Wuchen tersenyum sopan. Tuan Feng, silakan lewat sini. Ye Wu Jing tersenyum hormat. Feng Wuchen buru-buru berkata, Manor Master Ye, saya di sini hari ini untuk masalah mendesak. Saya memerlukan beberapa tumbuhan untuk menyempurnakan pil pengecoran tubuh. Kamar dagang wilayah roh baru saja selesai dibangun, jadi kami tidak memiliki banyak tumbuhan. Ye Wu Jing mengangguk sedikit dan berkata, Begitu. Ada banyak tumbuhan di istana. Tuan Feng, mohon tunggu sebentar. Pak Tua akan mengirim seseorang untuk mengambilnya. Terima kasih, Tuan Rumah Ye. Feng Wuchen menangkupkan tinjunya dan mengucapkan terima kasih. Tuan Feng, kamu terlalu sopan. Ye Wu Jing tersenyum. Tuan Rumah Ye. Pada saat ini, di atas Sage Manor, suara dingin dan arogan terdengar. Itu Tuan Muda Suan Ming. Ye Wu Jing tersenyum dan menatap pemuda di langit. Orang itu tidak lain adalah Ming Sura. Ming Sura, kamu masih hidup. Feng Wuchen memandang Ming Sura dengan heran. Feng Ying, melihat Feng Wuchen, wajah Ming Sura langsung menjadi gelap. Mata gelapnya bersinar dengan niat membunuh. Ming Sura tidak akan pernah melupakan kekalahannya di tangan Feng Wuchen. Kebencian atas kematian ayahku tidak bisa didamaikan. Ming Sura berkata dengan dingin. Niat membunuhnya dan kekuatan Dewa Surgawi tahap akhir melonjak. Tuan Muda Suan Ming, ini adalah Sage Manor. Anda tidak boleh menimbulkan masalah di sini. Ye Wu Jing sedikit mengernyit. Feng Ying, kedatangan Anda ke Sage Manor benar-benar di luar ekspektasi saya. Hari ini adalah hari kematianmu. Ming Sura berkata dengan dingin, sama sekali mengabaikan Manor Master Ye. Ming Sura, bahkan Kaisar Surgawi yang baru tidak berani berperilaku kejam di Sage Manor. Apakah kamu ingin mencobanya? Luo Ming Shan berkata dengan suara rendah. Manor Master Ye, Elder Luo, jangan khawatir. Saya tidak akan berperilaku buruk di Sage Manor. Ming Sura berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, tangannya membentuk segel dan memadatkan kekuatan yang menakutkan. Seni Surgawi, hantu yang berubah bentuk. Ming Sura berteriak. Detik berikutnya, Feng Wuchen di alun-alun dipindahkan ke langit dalam sekejap mata. Oh tidak, wajah Ye Wu Jing dan yang lainnya berubah drastis. Oh, Anda memiliki kemampuan seperti itu. Feng Wuchen terkejut, tapi dia tidak takut sama sekali. Feng Ying, mati. Ming Sura berteriak dengan marah dan menyerang Feng Wuchen dengan ganas. 1460. Karena itulah dia berani menantang Feng Wuchen. Dendam karena membunuh ayahnya tidak bisa didamaikan. Sekarang dia bertemu Feng Wuchen secara kebetulan, bagaimana mungkin Ming Sura melepaskan Feng Wuchen? Ming Sura, hentikan. Ye Wu Jing tiba-tiba berteriak dan hendak menghentikan Ming Sura. Villa Master Ye, ini antara aku dan dia. Dia ingin membalas dendam. Kamu tidak bisa menghentikannya, kan? Feng Wuchen dengan cepat berkata. Maksudnya adalah agar Ye Wu Jing tidak ikut campur. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Ye Wu Jing awalnya tercengang. Kemudian, dia mengerutkan kening dan berpikir, kultifasi Tuan Feng juga telah berhasil. Melihat betapa tenangnya Feng Wuchen, tanpa rasa panik di matanya, Ye Wu Jing samar-samar bisa menebaknya. Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dia hanya melihat Ming Sura menyerang dengan tenang. Dia sama sekali tidak berniat membela diri. Menghadapi Ming Sura, Feng Wuchen bertindak sangat sombong. Kamu mendekati kematian, Ming Sura mengertakkan gigi dan berkata dengan marah. Dia paling membenci sikap arogan Feng Wuchen. Ledakan. Bas dengungan. Dalam sekejap mata, Ming Sura meninju dada Feng Wuchen dengan seluruh kekuatannya. Feng Wuchen tidak berniat mengelak sama sekali. Dengan ledakan, energi mengerikan keluar dan kehampaan bergemuruh dengan hebat. Apa? Ekspresi Ming Sura berubah drastis saat pukulannya mendarat. Oh, wajah Tua Luo Ming San dipenuhi dengan keterkejutan. Seperti yang diharapkan, kekuatan Tuan Feng lebih kuat dari yang dibayangkan patua, kata Ye Wu Jing dengan kaget. Jauh di langit, pukulan ganas Ming Sura sebenarnya tidak mampu mengguncang Feng Wuchen sama sekali. Ini, ini tidak mungkin. Ming Sura berkata dengan tidak percaya. Dia memandang Feng Wuchen dengan bingung. Dengan kekuatan mengerikan Ming Sura sebagai dewa surgawi tahap akhir, bagaimana dia bisa tidak terluka setelah memukul dada Feng Wuchen dengan seluruh kekuatannya. Ming Sura, jika kamu bertemu denganku lebih awal, kamu mungkin bisa melawanku. Sayangnya, sudah terlambat. Feng Wuchen mencibir. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin kekuatanmu meningkat begitu cepat. Ming Si Uluo berteriak dengan marah. Selanjutnya, dia mengeluarkan artefak imortal miliknya. Sekali lagi, dia mengumpulkan kekuatan yang menakutkan dan mengirimkan pukulan berkekuatan penuh ke Feng Wuchen. Ledakan. Berdengung. Sekali lagi, dia meninju dada Feng Wuchen. Dengan suara keras, riak energi yang sangat mengerikan menyebar sekali lagi. Dibandingkan dengan kekuatan sebelumnya, kekuatan itu setidaknya dua kali lebih kuat. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tidak mampu menggoyahkan Feng Wuchen sedikitpun. Ming Sura, meskipun kamu mencoba seratus kali lagi, hasilnya akan tetap sama. Kekuatanku sudah jauh melampaui kekuatanmu, kata Feng Wuchen bangga. Di bawah alam kaisar surgawi, Feng Wuchen benar-benar tidak menganggapnya serius. Ekspresi Ming Si Uluo bergetar ketika dia bertanya dengan kaget, kamu berhasil menembus alam dewa surgawi tahap akhir. Itu adalah alam kaisar surgawi. Feng Wuchen menyeringai, dan kekuatan suci yang sangat menakutkan tiba-tiba meletus. Ledakan. Uh huar. Kekuatan ilahi yang mengerikan meletus. Dengan suara keras, itu mengguncang Ming Si Uluo sampai diam muntah darah, dan sosoknya terbang keluar. Kaisar langit tahap awal, Ming Si Uluo sangat ketakutan hingga bola matanya hampir keluar. Alam kaisar surgawi, Tuan Feng benar-benar menerobos ke alam kaisar surgawi. Ye Wu Jing berteriak kaget, sangat terkejut. Sungguh kecepatan kultivasi yang mengerikan. Belum lama ini, Lord Feng berhasil menerobos ke alam kaisar surgawi dari alam dewa surgawi tahap awal. Bagaimana ini mungkin? Luo Ming San juga terkejut. Jantungnya hampir melompat keluar dari dadanya. Kaisar langit tahap awal, Ye Ding tercengang. Semua orang di Sage Manor sangat ketakutan. Mereka semua terintimidasi oleh aura menakutkan Feng Wu Chen. Tidak, kurang dari setengah tahun. Saya tidak percaya kecepatan kultivasinya begitu mengerikan. Ming Si Uluo memandang Feng Wu Chen dengan ngeri. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Feng Wu Chen telah menerobos ke alam kaisar surgawi. Bagi orang lain untuk menerobos ke alam kaisar surgawi, bahkan jika mereka adalah jenius terbaik, itu akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Orang jenius biasa juga membutuhkan lebih dari 10 tahun. Ming Si Uluo adalah jenius tertinggi di dunia netter. Dia telah berkultivasi selama bertahun-tahun dan hanya berada di alam dewa surgawi tahap akhir. Dia bahkan belum melangkah ke alam kaisar surgawi. Namun Feng Wu Chen menerobos ke alam kaisar surgawi tahap awal dari alam dewa surgawi tahap awal dalam waktu kurang dari setengah tahun. Kecepatan kultivasi yang begitu mengerikan belum pernah muncul di alam surga. Feng Wu Chen melakukannya dalam waktu kurang dari setengah tahun. Tidak ada yang bisa membayangkan betapa mengerikannya kecepatan kultivasinya. Ming Si Uluo, jika kamu datang kepadaku untuk membalas dendam lebih awal, kamu mungkin masih memiliki kesempatan, kata Feng Wu Chen sambil tersenyum dingin. Ming Si Uluo sudah benar-benar terintimidasi oleh kekuatan dan tekanan Feng Wu Chen yang menakutkan. Ketakutan yang tak terkendali melonjak ke dalam hatinya. Feng Wu Chen mengangkat lengannya, telapak tangannya menghadap Ming Si Uluo yang terluka di kejauhan. Kekuatan mengerikan terkondensasi di telapak tangannya, dan cahaya kemasan bersinar. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Ming Si Uluo sangat ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan bingung. Suara mendesing. Ledakan. Off. Kekuatan mengerikan yang terkondensasi di telapak tangan Feng Wu Chen tiba-tiba meledak, membawa suara yang kuat dan menusuk telinga serta kekuatan yang menakutkan. Dengan ledakan, Ming Si Uluo terguncang hingga dia memuntahkan darah di tempat. Bagaimana budidaya Winsado bisa meningkat begitu cepat? Saya baru menerobos ke alam Dewa Surgawi tahap akhir setelah mempertaruhkan hidup saya untuk berkultivasi. Bagaimana dia bisa melampauiku? Bagaimana dia bisa menerobos ke alam Kaisar Surgawi? Ming Si Uluo meraung dalam hatinya. Bahkan setelah mempertaruhkan nyawanya untuk berkultivasi, dia masih tidak mampu melampaui Feng Wu Chen. Ukulan tanpa ampun semacam itu benar-benar menyebabkan Ming Si Uluo jatuh ke dalam jurang maut. Hanya dengan satu telapak tangan, jenius nomor satu di dunia neter terluka parah. Menghadapi kekuatan mengerikan dari Kaisar Surgawi, tidak peduli seberapa kuat Ming Si Uluo, dia tidak dapat menahannya. Kekuatan tempur Tuan Feng mungkin telah melampaui patua, kata Ye Wu Jing dengan wajah kaget. Tuan Feng terlalu menakutkan, seperti yang diharapkan dari Tuan Muda Dewa Naga. Luo Ming San menelan seteguk air liur dengan ngeri. Unggungnya sudah basah oleh keringat dingin. Kekuatan Feng Wu Chen yang menakutkan membuat mereka merasakan penindasan yang tak ada habisnya. Saya tidak percaya. Saya tidak percaya. Ah! Ming Si Uluo yang ketakutan tidak bisa menerima kenyataan kejam. Dia meraung marah. Kekuatan mengerikannya melonjak dengan gila-gilaan dan sudah di luar kendali. Suara mendesing. Feng Wu Chen muncul di depan Ming Si Uluo dalam sekejap. Aura menakutkannya mengejutkan Ming Si Uluo. Yang terakhir bergetar hebat. Tekanan yang mengerikan membuatnya tidak bisa bergerak. Ming Si Uluo, Kamu tidak bisa mengalahkanku. Pergi dan temui ayahmu. Feng Wu Chen berkata tanpa ekspresi. Suara dinginnya membuat orang merasa seolah-olah mereka telah jatuh ke dalam neraka. Jari telunjuk Feng Wu Chen perlahan menunjuk ke dahi Ming Si Uluo. Aku tidak bisa menerima ini. Saya tidak bisa menerima ini. Bayangan angin. Biarpun aku menjadi hantu, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Wajah Ming Si Uluo tampak garang saat dia mengertakkan gigi dan meraung. Suara mendesing. Cih! Cahaya keemasan yang menakutkan meledak dan langsung menembus dahi Ming Si Uluo. Kekuatan mengerikan itu membunuh Ming Si Uluo di tempat. Selama aku tidak setuju, kamu bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi hantu. Mereka yang menentangku hanya akan menghancurkan jiwa mereka. Feng Wu Chen mencibir. Serangan mengerikan itu telah menghancurkan jiwa Ming Si Uluo. Bisa dikatakan jiwanya hancur.